Intro Tumpukan sampah kembali menumpuk di sejumlah titik dalam kota Kaimana. Penumpukan sampah yang lebih terasa yakni di pasar ikan kroy. Hingga hari ini sampah tersebut belum juga diangkut oleh petugas sampah. Sejak beberapa hari belakangan ini, petugas sampah tidak mengangkut sampah. Bahkan karena tak diangkut, lalat pun hinggap di sampah-sampah tersebut dan akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Apalagi saat ini jelang pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Beberapa petugas sampah yang dikonfirmasi mengaku jika penumpukan sampah tersebut lebih disebabkan karena sejumlah petugas sampah telah melaksanakan liburan Hari Raya bagi yang beragama Kristen. Mereka mengaku kekurangan petugas menyebabkan sampah sulit diangkut. Apalagi jumlah sampah yang dihasilkan perharinya cukup banyak. Perkembangan kota Kaimana yang semakin pesat dengan jumlah penduduk yang semakin banyak berdampak pada produksi sampah rumah tangga setiap harinya. Hingga saat ini hanya beberapa titik pembuangan sampah yang ada di kota Kaimana, sehingga menyebabkan warga lebih memilih untuk membuang sampah di pasar ikan. Akhirnya, sampah di pasar ikan menumpuk setiap harinya. Warga di sekitar pasar ikan pun sangat berharap agar pengurus sampah di kota Kaimana pun di pihak ketigakan, agar lebih optimal mengurus sampah yang ada di kota ini. Untuk itu, mari kita jaga kota Kaimana ini menjadi kota yang asri, indah, dan sehat untuk kepentingan kita bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan bukan kita orang, siapa lagi? Dari Kaimana Papua Barat, Senyati Kabar Triton mengabarkan.